Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vok Dan juga mas siapa? Mas Andi Mas Andi Malarangeng Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini Kita podcast mengenai Perkoreanan mas hari ini Oke Perkoreanan Sebelumnya perkenalan dulu mas Nama-nama? Nama saya Christian Andi Biasanya dipanggil Andi Christian Ronaldo Beda ya? Beda mas Mas Andi Oke Saya TKI Podo mas Aku kena kena TKI mas Oke guys, kita sama-sama TKI mas Sama-sama merantau mas ya Mas Andi Mas Andi udah menikah mas? Alhamdulillah sudah Anak? Anak dua Alhamdulillah Wetok apa ya? Iya, terus Kurang nambah si Cising Lanang mas Andi Ya, aku nggak mulai cuti Oke Mas Andi Asal rumah mana mas? Asal Sekarang tempatnya Caruban Kalau aslinya dulu saya Madiun Sekarang sama istri di Caruban Berarti waktu aku bermain di tempat sana ini itu di Caruban Di tempat istri Pas nikah tahun 2019 Madiun ini Madiun mana temen? Madiun kota Kalau yang cari penen itu Kabupaten Kabupaten Madiun kota sebelah ini Mataharinya? Itu masih ke timur 3 kiluan 3 kiluan, oke Pilang bangu Nah, sampai kok ngerti? Lah, kayak ini uang medih ya no Ya, itu Pilang bangu Pilang bangu Pilang bangu Pas ngerti Kanigoro Terah Kanigoro situ Oke, oke Oke, mas Andi Sejak tahun berapa saman nyampe Korea mas Andi? 2016 2016 Itu langsung pabrik sini apa saman dulu disini pindahan? Ya, langsung pabrik sini Berarti ketika saman diambil sama pabrik sini Yang kita review tadi Itu saman bukan pindahan ya? Langsung dari rumah kesini Oh gitu Amazing Berarti yang pindahan dulu mas Adi ya? Adi, anak desa itu Bukan asli pribumi sini? Enggak Pendatang ya? Pendatang itu Berarti tue-tue aneh sama Hahaha Keselisih berapa tahun sama mas Adi waktu itu? Mas Adi Loh, kalau lo sampean disik semua sih? Sampai 2014 kan? Aku disik aku Aku 2013 2013 Kan Adi itu 2015 2015 pindahan sini ya Berarti zaman sih Orang Indonesia pertama kali? Enggak no Kan saat ini mas Miko Mas Miko Oh saturnya mas Miko Mas Miko Jurnanya kedatangan tiga itu Agus Nisip Aku sama Riki Oh gitu Oke guys jadi mas Andi ini Dapat pabrik sini dulu bukan pabrik pindahan Justru disini itu dulu langsung Ngambil dari Indonesia mas ya Betul 2016 Saya ujian 2015 2015 ujian 2016 Hai Berangkat 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 Rageh sekarang aku mas Tidak kore ya kebrik Rageh saya Tiga tahun ya Tapi semua sama sih mas Gak ada ngaruhnya Ternyata nya ya kembali lagi 2016 2016 habis kontrak 5 tahun di tahun 2020 Desember 2020 Desember habis kontrak ya itu dapat rekom mas rekom kemana? kesini disuruh re-entry disuruh re-entry cuman saat itu sama kendala covid nunggu setahun setengah itu kayak mungkin gak samaan isu teko koreane mas seharusnya pesimis itu saya tapi ya tetap saya hubungi ternyata masih ditunggu masih ditunggu gak mungkin untuk prospek ke korea lagi ya bingung bos biasanya oleh sak mene oke oke jadi kisahnya mas Andi dulu di tahun 2016 pabrik sini tuh gajinya der ya dulu lempurannya banyak lempurannya banyak waktu itu saya UMR basic 1.300.000 disini udah 2 jutaan ya 2.500.000 malahan 2.500.000 abis tetapi seiring perkembangan zaman dari 2016 sampai 2024 ini mengalami penurunan sangat minus tajam tajam ya basic basic nyer ya itu saman ngalami basic ya mengalami basic nampu basic itu sejak tahun pinten mas langsung kesini pas saya kan re-entry kesini awalnya itu langsung menerima basic tapi sebelumnya itu sebelumnya itu 2019 itu sudah menerima basic itu dan udah gak ada berarti sejak 2019 itu karyawan ada karyawan masih full itu mas masih full pas saya pulang itu baru keluar satu persatu mas Miko mas yang lain berarti yang ngambil dari Indonesia asli murni siapa aja sampean Agus Nisin Agus Nisin mas Miko sama Riki itu cuma 5 tahun disini gak kembali lagi gak gak mau uangnya banyak sih waktu itu gajinya derder kalau aku gaji standar tetapnya balik enak apa mas ikut kuri ya bos wah lah terus gini mas saat itu ya oke lah teman-teman kan gak kembali gajinya derderder tapi derderderder itu teman-teman sebenarnya pengen kembali gak sih mas aslinya 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 katanya wah enak di rumah gini gini tapi selang setahun setahun setengah wah enak di Korea ya ternyata ya ya weh ikut-ikut ikut di privasi lah privasi jadi kita ngomong sendiri yang penting intinya kan masih masih ada harapan ya intinya kan ada harapan mumpung masih ada lah maksudnya umurnya masih nyucok terus untuk mas Andi sendiri nih mas Andi sendiri nih 5 tahun disini kan dapat teji gemgukmin kan insya Allah cukup lah kita gak gak mempermasalahkan problem-problem yang penting kan tahunya kan banyak terus kenapa kok pengen balik lagi ke Korea mas samangsin awang bos kok bisa gitu gimana-gimana kok bisa padahal dulu gajinya banyak kok kenapa kok ingin kembali lagi ke Korea ya adalah pengen masih mengejar mimpi memang mimpi ini sama nopo kok sampai dikejar turut Korea bareng mas ya buka usaha lah bos buka usaha lah usaha apa kalau pentel ya dulu pernah itu usaha minuman bangkrut bos oke 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 jadi intinya mumpung ada kesempatan diambil aja soalnya kan disini kita maksimal 10 tahun kan kalau masih ada kesempatan kenapa gak diambil maksimal 10 tahun artinya gimana nih coba nih buat temen-temen yang pemula kan masih belum tahu kok bisa maksimal 10 tahun kok gak 20 tahun kok gak 15 tahun itu gimana sih maksudnya mas coba kan kontraknya visa E9 itu kan awal-awal kan bentar E9 itu apa mas itu visa untuk pekerja non-skill non-skill tapi aku punya skill nyubir kok tetap E9 mas siapa yang harus ngajuknya E7 syaratnya ya harus ujian oh gitu ujian sama rekomendasi dari pabrik baru bisa E7 oke kita kembali ke tema E9 ya berarti visa E9 itu non-skill kita itu semua ya sama ya awal mulanya temen-temen pekerja sama E9 terus kok bisa mentok 10 tahun itu gimana ceritanya pertama kan kontraknya 3 tahun 3 tahun habis itu bisa perpanjang lagi setahun 10 bulan 2 tahun eh oh iya setahun 10 bulan totalnya kan 4 tahun 10 bulan nah kalau pengen masuk lagi tapi di pabrik yang sama namanya re-entry nah itu harus pulang ke Indo seenggaknya 3 sampai 4 bulan baru bisa balik disinggak lagi tambah lagi 3 tahun lagi pengen perpanjang 1 tahun 10 bulan lagi berarti kalau di global 10 tahun 9 tahun 10 bulan bisa anggapnya 10 tahun lah eh 8 bulan kok 10 bulan itu gak bisa lebih lagi mas udah gak bisa ya entah gimana pun caranya itu memang aturan negara Korea ya gak bisa ya harus ganti yang lain neng-ngeng-ngeng-ngingkat sampai tua ya gak boleh jangan-jangan gak boleh ya itu berarti melanggar aturan ya mas ya tapi ya jangan bahas itulah berarti mentok 10 bulan 10 tahun 10 tahun berarti mas Semen saat ini udah berapa tahun nih 7 tahun kurang 3 tahunan kurang 3 tahun terus harapannya Semen ini gimana ini kurang 3 tahun di pabrik yang kita review yang di part-part sebelumnya itu kan Nyonseu mau terjun bebas nih itu harapannya Semen gimana mas aslinya aku seneng lah bos aslinya malah seneng kok ini guys pabrik jocoknya malah seneng kenapa kenapa kok malah seneng dikumpulkan kan di kantor sama bosnya itu aku mandur sama ajumak itu bosnya itu bilang gitu wah sepuranya aku langsung lanjutnya mana pabrikku maaf aku tidak bisa melanjutkan pabrikku lagi terpaksa semuanya harus pindah orang-orang itu sedih itu tapi untuk untuk pesangan-pesangan itu masih dikasih ya berarti baik bosnya ya yang lain sedih soalnya kan bayarnya kan gede mandur ajumak aku janya melok sedih tapi ngerti yes yes mumpung ada kesempatan soalnya dulu-dulu Semen ingin pindah pabrik iya soalnya gak dibolehin ya gak dibolehin tetap tinggal siapa yang disini yang nyekel ya kan iya 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 kepercayaan tapi dapetnya basic basic gak dikasih lemburan atau apa tambahan juga enggak bersyukur ya bisa pindah perusahaan ya iya nyari yang lebih lah maksudnya lebih baik berarti ini pindahnya pindah ini karena etikat baiknya bosnya aja ya lagek kepikiran terbuka lagek ditokni sampe bangkrut ya itu ngomong-ngomong nih ngomong-ngomong nih kok bisa sebangkrut itu sih faktor apa sih mas menurutnya sampe kedatangan produk dari Cina itu loh jadi produk-produk disini kalah bersaing terutama dalam hal harga gitu dalam hal harga akhirnya kan bosnya kan tidak bisa membayar gaji para karyawan apalagi mandor kan besar gajinya jadi banyak ruginya daripada untungnya akhirnya diberhentikan aja lah jadi itu loh guys jadi ke gimana ya kita hidup di Korea itu memang sawang-sinawang ya seseorang itu punya plus dan minus masing-masing bener gak mas jadi ketika dulu yang kita pabriknya bagus dan lain sebagainya kita gak akan tahu berapa tahun ke depan kita gak tahu yang pertama itu yang kedua itu ketika kita ingin minta pindah minta pindah gak diboleh-bolehkan tetapi ada hikmah tersendiri kamu tanpa minta pindah pun kamu dikasih pindah sebenarnya itu apa yang aku bos itu berarti dikabulnya randok lambat gak boleh ya tapi kan tetap dikabulnya kan kapan bangkrutnya pabrik lu elek jenis tapi ya tapi ya bosnya sudah sugi bos gantian ini oh gantian ini itu mas mungkin dari pengalaman sampean selama kerja di Korea pengalaman sampean selama di pabrik yang sama pengalaman sampean ketika menghadapi kolab seperti ini cobalah sebisa mungkin saman kasih motivasi buat teman-teman khususnya yang ada di Korea yang rata-rata nerima basic atau yang rata-rata lagi kesusahan di perusahaannya cobalah menurut sampean pribadi apa ya bos ya terserah sampean ya gitulah pokoknya apa itu disyukuri dulu aja lah tapi kalo memang bisa pindah yaudah nyari kesempatan pabrik yang lebih baik oh gitu tapi nek aku ini ada pindahnya pikir-pikir mas tapi iya mas itu sampean kan wes gede pak ekonomi nere terus kuat gak khawatir udah bukan gitu sebenernya mas sudah kepercayaan dari bos ya pertama kan ya gimana ya mas ya nek aku pribadi jujur sih kan tau sendiri sejak tahun 2013 sampe saat ini kan terimanya basic terus kan gak pernah ada yang namanya lembur iya kan mas tapi kenyamanan pekerjaan itu loh mas iya juga itu juga menjadi faktor iya jadi kalo aku pribadi misal aku pengen cari yang gaji lebih mungkin aku 2 tahun disini minta pindah mungkin ya bisa juga sih kalo gak bisa ya izin pulang gitu yowes iya kan tapi mas kan kerjaku kan super mas iya jadi beratnya ketika muat doang ketika habis dimuat waktu itu 1 jam itu cepet loh di perjalanan mas jadi pulang-pulang makan siang kirim lagi pulang-pulang istirahat sore jadi momen itu loh yang susah carinya mas aku itu iya jadi gak terlalu capek ya ya nek dipikir iya semua kerjaan capek sih mas tapi kan capeknya capek menjenuhkan atau capeknya capek karena seneng liat-liat yang yang nyenuk-nyenuk kan ya beda mas itu mas aku yang tak bikin momennya itu momen momen jadi kalo aku pindah oke lah gaji buahnya tapi gak usah ngomong lembur lah 8 jam kita di perusahaan terus gimana jenuhnya kaya waktu kaya gak berputar mas sooo weh gitu mas padahal gak lembur loh 8 jam doang di dalam pabrik di dalam pabrik di dalam jam ya bos ya luar mas tapi kalo aku selama di korea super ini pulang-pulang udah istirahat kerja di pabrik cuma 1 menit 2 menit muat pulang-pulang makan biskitu doang sih perputaran mas jadi super itu boleh gak nongkrong di 7-11 atau apa ya boleh boleh mas jadi saya selama super ini gak pernah yang namanya saya ditelepon mas kok lama cepet pulang gak di ano ya oh gps nya kok nongkrong disini enggak padahal di cctv tuh cctv mobil kan ada tuh ada kan ada rekod rekodnya depan belakang kan ya aku kerja semestinya wayahnya beli loto di pinggir jalan ya beli loto beli sepito terserah cuma nongkrong disiyu beli ala kadernya semenit 2 menit gak apa-apa yang penting kita kan gak setengah jam 1 jam kan ya gak rekomendasi kurang hajar itu namanya ya kan gitu ya seperti itu mas Andi terima kasih atas waktu luangnya mas Andi ya sama-sama kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang salah mohon maaf jadi ini tujuannya untuk menginspirasi semuanya memang realitanya kan seperti ini mas iya kan iya kan jadi memang biarpun teman-teman yang udah pulang dulu-dulu-dulu tuh tetep-tep 1 sampai 3 tahun di Indonesia tetep kepingin kangen Korea iya pasti iya kebanyakan gitu sudah pulang 5 tahun itu wah gak balik aku enak nih Indo waktu di Indo wah enak nih Korea ternyata iya 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 tau sendiri lah saman pengusaha iya pengusaha sama-sama iya suatu saat pasti ada ramai yang ada stagnasinya ada turunnya udah pasti gak namanya usaha ya tapi mungkin 10 tahun sudah cukup lah masa terus-terusan di Korea juga gak enak kan tetep enak di negara sendiri iya cukup gak cukup kalau memang kita usia produktif kita udah kita maksimalkan sesuai kontrak insya Allah ya harus cukup cuma kan kita bukan berarti kurang cukup atau kurang bersyukur enggak kita itu memanfaatkan momen waktu kita 5 tahun kesempatan masih ada kesempatan tapi tapi kalau kita udah 5 tahun disini kita ibaratnya sesuai waktu usia kita udah wis waya yang gede nih anak-anak na rumah jadi kan tetep pikir-pikir untuk jangka panjang disini kan kalau aku ya 10 tahun dok mas nah iya 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 mas Andi sukses ya amin sama-sama semoga teji gemguk mencair nanti kita makan-makan oke dapat tabrik yang istimewa istimewa di Bonavid ya mas ya oke 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 mungkin mungkin gitu dulu guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika ada kurang sopannya dalam tutur kata ketika ada yang kata-kata yang menyakitin pada penonton semua ya tidak harap dimalumin cuma video ini no edit no cut apa adanya gini jadi lidah tak bertulang kadang ini enak leroni ngomong ya mas Durya yuk mohon maaf layarkan batal minan Aydin walfaizin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you makasih mas Andi thank you so guys nah oke guys oke guys nah ini pake ini loh jagrapnya guys hahaha hahaha hahaha